oke cek 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 aduh enggak lama banget sangka main game ini guys kita lihat dulu ya openingnya oh my god ini copyright gak by the way kalau copyright bahaya nih lihat dulu deh saya kangen guys bodohan copyright lah eh tapi jangan juga sih lihat sebentar aja sebentar aja atau saya skip-skip juga gak apa-apa yaudah lah skip aja copyright guys udah kita main game-gamenya aja aduh suaranya kangenin banget bagi kalian anak jadul mungkin kalian tau game ini kali ya oke kita bakalan mainin bakusho kyodai guys alias tamia kalau dulu lebih sering disebut tamia ya temen-temen kita bakalan mainin aduh kangen banget guys dulu bahasanya bahasa jepang gitu loh seperti biasa ya anak-anak jadul itu ngelukin bahasa jepang dia tuh bisa mengerti apa artinya guys oke kita bakalan ngetes dulu gak usah main namatin nanti kita bakalan main tamatin juga tapi nanti aja guys kali ini kita bakalan kangen have fun aja dulu kangen-kangenan sama game ini oke kita pilih dulu mapnya aduh yang mana ya kangenin kangen banget guys ini mungkin ini oke gampare kalau dulu tuh saya sering pakai apa ya guys ya oke ini dia jagoan-jagoan kita waktu dulu guys ya masih kalian punya jagoan masing-masing lah ya saya juga punya jagoan masing-masing guys kalau dulu itu ya saya tuh punya Tamiya Tamiya yang ini guys cuma satu yang mana dia sebentar mana dia mana dia belum kebuka kah mana dia yang perempuan itu loh guys yang ada-ada spader-spader ini kah kayaknya ini sih iya ini guys ini guys ini guys ya kalau anak-anak jaman dulu selain main PS1 mungkin mainannya gini ya kalau gak Tamiya ya yoyo atau apa yang muter-muter itu gak sih gak bisa ya itulah permainan anak-anak anak-anak jaman dulu so kita bakalan pakai apa ini kita bakalan pakai si ini mungkin ya si Retsu guys kalau gak salah namanya Sonic namanya guys nama Tamiya nya ya oke udah lama banget guys gak main ini ini adalah peralatan-peralatannya tapi kita belum punya karena kita belum namatin nanti aja nih ya nanti kita bakalan tamatin juga kita bakalan tamatin tamatin game-game yang jadul guys oke kita mulai aja langsung waduh ini siapa ya namanya ya oke kita udah masuk ke permainannya saya udah lupa tombolnya apa pencet oh pencet X guys majunya pencet X oke untuk ilmu oh pencet O guys oke di Sonic ya beda ada baterainya juga kita harus jaga bener-bener baterainya waduh agak susah juga nih untuk ngontrolnya ayo-ayo-ayo-ayo dan Tamiya nya tuh gak nempel ke tembok gitu loh bisa belok-belok gini udah kayak mobil F1 guys yuk spesial lagi keren banget ya ini kalau Retsu itu spesialnya tuh naga eh lelang guys lelang hampir sama kayak subasa ya sama oke kita gak boleh sering-sering jurus ilmu nih guys ya soalnya ada baterainya tuh udah setengahnya nih belum 2 lap udah setengah aduh lagunya juga nostalgia guys saya jadi gak sabar pengen amatin ini kalau dulu saya juga sering banget main game ini guys waktu di jaman-jaman rental PS1 dulu sering eh oke oke ngerep gitu ya R1 supaya gak terlalu kepojok kalau sekarang ada juga game model kayak gini guys ya itu kalau gak salah namanya speed drifter ya teman-teman hey ini ini kok bisa ngebalap dah oke kita lemur sekali udah mau finish kayaknya tapi agak ngeglitch ini ya map kita gak ada tuh di ujung tuh udah kayak cacing tuh wah udah mau abis nih baterainya nih kalau baterainya abis gimana ya saya gak lupa deh kalau gak salah kita berhenti ya gak wih wih ampun 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 udah mau finish nih ey oke itu trik juga by the way kalau dia mau ngebalap kita halangin aja guys jadi gak bisa lewat oke kita udah finish gue pas banget baterainya udah abis jadi seinget saya guys itu kalau 1 match itu kita bisa ilmu sekitar 2 atau 3 kali itu lah guys ya gak boleh banyak-banyak aduh nostalgia guys oke kita bakalan mainin lagi kita pake apa nih nostalgia banget game ini game-game jaman dulu atau ya ampun oke eh salah 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 disini kalau gak salah juga bisa buat map ya teman-teman kita bisa buat map sendiri oke kita coba disini deh ini saya inget nih kayak di bawah-bawah apa namanya aquarium gitu oke oke kita pake apa lagi nih guys ini ada banyak yang belum kebuka by the way saya juga lupa itu apa yang belum kebuka udah lama banget saya gak main ini ya ampun bertahun-tahun guys terakhir saya main ini tuh kayak SD ke bawah lah sebelum SD saya guys udah main game PS1 kayak gini loh oke kita bakalan pake apa ini by the way mirip-mirip sama ini berdua ya namanya saya udah lupa sih siapa namanya ini si curut nih si gigi tikus ini kenceng juga by the way dan spesialnya tuh beda-beda jurusnya oke kita bakalan pake yang karakter utamanya dulu deh si magnum guys tapi nama orangnya siapa saya agak lupa mungkin kalian bisa komen di bawah siapa namanya guys saya udah lupa banget nama-namanya oke ini udah semua kita langsung aja balapan oke ini mobil kita masih pelan ini guys masih belum ada apa-apa yang dibandingkan mereka tapi lawannya juga masih pelan sih oke mungkin selanjutnya saya bakalan namatin ini eh gak dulu deh saya mau namatin kristin racing dulu guys kalau gak kristin diikut oke lagunya beda lagi nih kita langsung special aja ya wih kerembang guys masih inget banget saya ini terbang si magnum ya namanya saya lupa masih lupa mati itu magnum juga kan di depan eee iya kayaknya nih oh bukan 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 agak beda yang saya bilang tadi tuh guys agak-agak kembaran wah kenceng banget nih bisa kebalap lah ini oke ini jalanannya agak-agak di aquarium gitu guys sebenernya aneh sih sebenernya kan tamnya tuh bukan seperti ini itu tuh lengket tapi di anim sama dunia nyatanya tuh juga beda guys cara mainnya oke itu dan memasuki aquariumnya nih waduh nostalgia banget ini tempat oke ini kenapa gak bisa kebalap ya yang di depan ini pake jurus apa pak dia nge-cheat nih saya harus jaga-jaga baterainya juga guys saya mau ilmu ini dari tadi tapi takut-takut juga gitu eee tiba-tiba berarti di tengah jalan kan gak lucu gitu oke wuih ini keren banget ini tamia yang di depannya warna merah guys oke kita urti sekali guys let's go terbang gak kepentongan oke enggak oke gak bisa belok dong kalau terbang itu harus liat-liat dulu ya soalnya gak bisa belok-belok gitu guys gak bisa selincah waktu di bawah itu khusus jalan lurus ya mungkin agak susah sih pake emagnum kalau main tamatin karena harus liat-liat dulu dimana dimana dia harus spesial aduh lagunya saya jadi pengen buat ini guys apa namanya jalanan coba abis ini kita buat jalanan ya hari ini kita hefan-hefan aja gitu loh suka banget saya main game-game jadul kayak gini guys oke udah finish coba dua lap mantap jiwa oke ihh denpetan dong itu kalau gak salah yang rambutnya kuning ya guys yang pake kacamata tadi itu sampe muncul saya ngomong eh salah oke kali ini kita bakalan buat jalanan buat jalanan itu ada di paling bawah guys eh bukan ini salah 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 saya yang ketiga ya oke oke internet yang ketiga kita bakalan buat jalanan jalanan ini kah ini kah saya lupa deh oh ini loat ini loat atau safe gitu dan buat jalanan yang mana ya ini kayaknya nah ini dia buat jalanan guys aduh udah lama banget saya gak buat kayak gini oke kita buat asal-asalan aja ehh belok ini ada lompatan sedikit lurus dulu deh karena saya suka banget jalanan lurus gak usah belok-belok ada dua lompatan terus belok lagi belok ke kanan pak mana belok ke kanan buat itu terlalu terlalu parah oke kita hapus dulu deh nah ini kan mantap nih terus ada dikali ko sedikit ini gini doang kah gak ada gak ada gak ada hambatan gitu oke cuma belok-belok doang guys it's okay it's okay oke disini ada tikungan maut dan disini jalanannya bergerigi guys oke udah kayak cacing ya cacing gaming lompat lompat dua kali gak usah deh lurus dulu baru lompat lagi terus lurus-lurus-lurus-lurus belok yaudah lurus aja gak apa-apa oke kita udah selesain guys jalanan kita jalanannya gak jelas ini so kita malah coba jalanan kita pake bisa kita coba disini kan ya kita cek dulu oh ini dia ini dia ini dia iya ini dia menormat ada ada petanya tuh di sebelah kiri oke kita balik coba ini bakalan keren atau gak ini oke kita balik coba jalanan paling epic kita guys kita pake apa ya kita pake yang keren deh yang keren sedikit mungkin ini yaudah kita pakein aja ya ini kalo gak salah dinamonya tuh di depan ya temen temen oke kita mulai aja langsung di jalanan yang paling sangat amat epic ini temen temen wih di baru malu udah belok ya soalan terbesar ini harusnya jangan belok gini jelek banget ya ampun tuh kan menyusahkan diri sendiri gitu loh it's okay it's okay wih keren juga ini mapnya guys eh bukan ini kayaknya ini map kita bukan ya iya ini map kita guys wih keren juga sih keren juga kita ilmu dulu wih 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 keren banget ini apa itu jurusnya guys saya gak tau apa itu oke wih keren guys ini mereka pada cepet-cepet banget kita kayaknya harus tamatin sih kalo mau ngelawan mereka lebih gampang oke oke finish segitu doang eh lumayan lah lumayan lah guys ya untuk turnamen ini bisa ya nih turnamen tingkat kecamatan sih oke gak kebalap-balap guys saya gak pernah ngeliat mereka ilmu by the way gak tau deh kenapa susah guys ini di kandang kita sendiri kok kita gak mimpin-mimpin ya oke oke ini kita masih bisa ilmu lagi nih dua kali lagi nih udah mau finish by the way kita kita unti aja oke oke finish pendek segitu doang keren sih keren 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 fitur-fitur-fitur sederhana gitu guys yang bikin nganen gitu lah dulu banyak juga sih gak cuman gak cuman game ini yang bisa buat apa namanya yang bisa buat jalanan seperti ini saya ingat ada beberapa sih kayak semacam game skateboard saya lupa nama game skateboardnya itu apa dulu bisa buat kayak gini juga bisa buat apa namanya lika-likunya lah bisa buat jarum jebakan semuanya lah oke kita bakal pake apa lagi mungkin kita bakalan pake punya saya dulu ya guys ya dulu saya tuh pernah sempat punya yang ini yang zebra seperti ini bukan yang zebra ini sih itu kayak laba-laba guys laba-laba apa-apa saya yang lupa gitu loh apa ada lagi gitu selain ini saya lupa atau belum kebuka saya gak inget kalau disini sih gak ada ya tapi seinget saya bentuknya seperti ini guys tapi saya ingat ada laba-laba gitu loh eh mungkin ada lagi sih oke kita bakalan pake ini aja eh tunggu dulu kenapa di map ini lagi coba kita ganti dulu eh salah map guys sorry 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 kita ganti map dulu yang belum pernah tadi kalau gak salah ada salju disini nah ini kita coba salju ya teman-teman di salju juga perasaan yang yang apa namanya yang laba-laba ini cepat guys tapi tergantung ban juga sih tergantung ban oke kita udah sampai di salju guys ini kayak gunung fuji gitu ya keren eh saya lupa pencetannya X tuh lambat banget ya ampun lambat banget gak sempet gerak guys ya lainnya juga sih itu lawan-lawannya oke kita coba spesial wih dih keren guys keren guys keren guys ini kayak zebra ya kayak zebra-zebra gitu oke siapa dulu nih yang suka main Tamiya waktu di dunia nyata nih kalau sekarang udah gak ada lagi ya kalau dulu ada tuh di emperan-emperan jalan gitu ya kan ada yang ada yang nyediain jalanan Tamiya biasanya bocil-bocil pada ngumpul gitu loh setiap hari minggu lah setiap sore lah untuk balapan untuk turnamen juga sering juga diadain guys dulu saya cuma punya satu ya tuh ya gini guys yang bentuknya seperti ini tuh saya lupa lupa beneran lupa apakah ada beneran disini atau enggak setahu saya sih ada guys yang bentuknya kayak laba-laba gitu apa belum kebuka kali ya saya lupa beneran udah lama banget bertahun-tahun coba bertahun-tahun saya udah gak main game ini guys oke final up terus dua terus dua kita juara dua nih itu kenceng banget badai dari tadi yang di depan itu warna merah terus ya apa jangan-jangan dia terus nih kenceng banget ya tuh itu punya siapa sih oke kita ulti lagi yo juara-juara tiga gitu ya guys saya kira juara dua tadi kita ulti lagi masih kebalap oke oke akhirnya kebalap oh itu yang dinamanya di depan tadi tapi agak beda sedikit sih kayaknya tuh karakter belum kebuka sih oke hey 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 hampir kebalap guys hampir kebalap ini gimana menamatkan ya pasti bakalan susah sih main biasa aja susah guys gak ada levelnya by the way hey oke oke ini masih bisa jurus sekali kan oke kita ilmu sekali oke udah finish ternyata saya kira belum oke jadi seperti ini guys untuk game jadwal hari ini ya kita gak main tamatin kita coba dan have fun doang semoga kalian agak nostalgia kembali ya kalau kalian punya game yang lain yang mungkin kalian masih ingat coba kalian request di bawah ya semoga saya tau juga dan bakalan saya mainin mungkin di episode selanjutnya so mungkin sampai sini aja dulu guys untuk episode kali ini saya masih lagi namatin yang lain ini saya cuman mau coba-coba doang kangen kebetulan saya tadi lagi download game yang pengen saya rekam ya sekalian saya download game ini oke lah jadi sampai sini aja dulu guys untuk episode kali ini terima kasih sudah menonton video semoga kalian nostalgia kembali semoga kalian dapat hidayah dan salam olahraga ya teman-teman sampai ketemu di video selanjutnya see you next time guys bye-bye sub indo by broth3rmax